Anda kembali bersama Rossi, kali ini kita bicara soal pelajaran apa yang bisa dipetik dari pilkada serentak kemarin, yaitu tentang kota kosong, demokrasi kota kosong. Karena itu silahkan posting komentar Anda mention at KompasTV, hashtagnya adalah pemilu kota kosong. Dan juga silahkan berpartisipasi di kompas.tv slash interaktif. Saya akan menuju ke kota Makassar, saya akan berbincang bersama calon tunggal wali kota Makassar. Ia adalah Munafri Arifuddin. Ijinkan saya memanggil Bung Api, selamat malam. Bung Api, mengapa sampai saat ini, meskipun kita memang masih menunggu hasil rekap KPU Makassar, mengapa Anda masih belum bisa menerima hasil quick-up, hitung cepat lembaga-lembaga survei di sana? Iya, karena dari pengalaman kita ada beberapa lembaga survei yang tidak absolut 100% itu sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini tergantung dari metode survei yang mereka lakukan. Sehingga dari ping kami akan menunggu sampai hasil final reocon yang dirilis oleh KPU. Dan insya Allah, kalau tidak salah jadwalnya malam ini, sudah akan ada pleno untuk seluruh persamaan yang ada di Kutama Kata. Dan kami sangat yakin, kalau sesuai dengan metode yang kami gunakan, insya Allah kami akan memanfaatkan pemilihan produk Kata Kata. Saat ini akibat ada hitung cepat yang kemudian tidak sesuai, katakan Anda mengatakan tim Anda juga memiliki hitung cepat sendiri dan itu berbeda. Ini memiliki implikasi yang cukup panas untuk para pendukung di masing-masing pihak, baik untuk api cicu maupun untuk yang mendukung Kota Kosong. Tapi pertanyaan saya pada Anda, ini seharusnya tidak perlu terjadi, Anda itu didukung oleh seluruh partai politik. Andai saja figur ini sudah memenuhi harapan masyarakat Makassar dan juga mesin partai bekerja, harusnya sengketa ini tidak perlu terjadi. Anda melawan Kota Kosong, melawan Kota Kosong itu menang, sebenarnya ya harus menang melawan Kota Kosong. Tidak menang, lebih malu lagi. Iya, tentu. Untuk jadi, dinamika yang terjadi Kota Kosong di Makassar ini berbeda dengan yang ada di Kota-Kota lain. Hari ini di Makassar, Kota Kosong ini kami melawan Kota Kosong karena ada di kampung yang terdisqualifikasi. Terima di dalam perjalanannya, ini menjadi hal yang sangat berbeda dibanding dengan Kota-Kota yang ada. Kalau kita lihat dari awal, proses yang kami jalankan ini sesuai dengan aturan-aturan yang kami jalankan. Nah, terpelah ada dispolifikasi dan ada satu hal yang menurut saya yang harus kita cermani adalah kembalinya, sang incumbent ini menjadi wali kota, padahal dia sudah terdispolifikasi dalam proses penyelunan wali kota. Nah, ini akan memberikan dampak yang tidak sedikit. Artinya apa? Mereka akan kembali dengan, minta maaf, bukan lagi mau atau menjalankan pemerintahan secara baik, tapi ada dasar, ada dasar dendam yang mungkin bahwa sehingga kejadian-kejadian yang diambil ini hanya untuk menjalankan seperti apa sehingga pemerintahan ini bisa digengalkan pada tahun 2018 ini, sehingga akan ada pemerintahan ini tahun 2018. Ya, Bung Api, selain melihat kekalahan atau berdasarkan hasil hitung cepat itu dengan menyalahkan orang lain, saya ingin mengutip dulu apa kata tokoh-tokoh partai politik nasional melihat fenomena kemenangan kota kosong berdasarkan hitung cepat. Gerindra misalnya, ia mengatakan kemenangan kota kosong dalam pilkada serentak kemarin adalah peringatan kepada penguasa. Begitu juga dengan beberapa partai yang mengatakan perlawanan terhadap penguasa. Artinya, partai-partai yang mendukung Anda di tingkat lokal, di tingkat nasional sendiri mengatakan memang ini adalah perlawanan rakyat Makassar terhadap kekuasaan yang absolut. Bisa dengar pertanyaan saya? Oke, saya ulang sekali lagi. Partai-partai nasional, tokoh-tokoh partai nasional, misalnya di Gerindra sendiri, mengatakan kemenangan kota kosong di pilkada serentak 2019 di Makassar contohnya adalah peringatan kepada penguasa. Hadirnya Anda sebagai calon wali kota, itu adalah simbol kekuasaan yang memang dilawan oleh masyarakat Makassar. Jadi, ini bukan soal incumbent yang menurut Anda melakukan manuver, tetapi soal perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan. Dan di dalam sinilah ada sebuah gerakan yang sangat terstruktur, yang oleh tim kuasa hukum kami sudah dilaporkan ke beberapa lembaga yang berhubungan dengan perlaksanaan pemilihan umum ini. Ya, Bung Api, menurut hitung cepat versi Anda, kalau Anda tidak bisa menerima hasil hitung cepat lembaga survei, menurut hitung cepat tim Anda itu berapa? Saya ada di 52. Berarti seperti angka di kota kosong ya? Ya, itu tadi sebenarnya pertanyaan saya, bahwa melawan kota kosong harusnya itu menang mudah, tetapi melawan kota kosong dan dengan 10 partai politik, tetap hanya menang, katakan Anda mengatakan bahwa hitung cepat Anda 50 hanya 52, itu tidak terlalu cukup besar untuk menang dari kota kosong. menang segini sebenarnya. Mengapa Anda tidak introspeksi, Bung Api yang ini saya katakan terlepas dari ada manuver incumbent, mengapa tidak introspeksi bahwa partai pengusung Anda sendiri sesungguhnya tidak dengan rela atau memang tidak mendukung Anda? Mesin partai Anda tidak bekerja? Ini sudah berjalan, mereka bekerja, mereka bekerja dengan kekuasaan dan infrastruktur yang mereka memilih, tetapi itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa dari awal, kota kosong ini menjadi sangat aktif ketika ada faktor yang menggerakkan sekitar masif. Nah, dan inilah yang langsung berhadapan dengan orang-orang kita yang ada di lapangan, yang menyebabkan ada pergeseran suara pada saat ada proses kebaliknya, kekuasaan itu di dalam proses menggerakkan kota kosong ini. Nah, inilah yang menjadi laporan dari tim kuasa hukum kami bahwa ada sebuah kegiatan yang sangat terstruktur dan masif yang mengatibatkan keadaan seperti ini di bawah Makassar. Menurut Anda, jadi mayoritas masyarakat Makassar itu jadi gampang gitu, diajak, dibujuk untuk memilih kota kosong tanpa mereka tahu apa yang menjadi pilihannya. Apakah sedemikian lemahnya logika memilih masyarakat Makassar sehingga disuruh-suruh oleh incumbent mereka nurut? Nah, ini, ini, inilah yang saya sampaikan tadi bahwa ini terstruktur, turun sampai ke perangkat lapisan paling bawah yang bersentuhan langsung menyebabkan masyarakat. Inilah yang bergerak secara masif. Nah, dengan pergerakan secara masif ini, ini akan memberikan bahwa bila kami juga maju di dalam perundian wali kota pasti menggunakan ukuran-ukuran yang ada. Bahwa di dalam tingkatan yang paling kecil atau rendah yang ada juga di dalam lingkung masyarakat kosong-kasa itu sangat dekat dengan apa namanya, kelompok-kelompok atau struktur seperti RP dan RW. Nah, inilah yang digerakkan secara masif untuk datang ke masyarakat sehingga ini menjadi sebuah gerakan yang diatur dan sudah sangat terstruktur. Meskipun juga KPU Sulawesi Selatan menemukan banyak form C1 yang diubah misalnya di PPK Tamalate. Kalau kita lihat juga ada viral sekali data hasil perolehan suara Pilkada Makassar yang diduga dimanipulasi beredar luas di media sosial. Ini adalah fakta bahwa KPU mengatakan, kalau saya bisa kutip Komisioner KPU Sulawesi Selatan Uslimin mengatakan bahwa ada perubahan form C1 KWK yang diubah yang seharusnya itu dimenangkan oleh kota kosong tetapi kemudian suara berubah menjadi calon tunggal. Artinya, kalau bisa dilihat ini sinyalemen dari KPU kecurangan itu juga ada indikasi dari pihak Anda atau menguntungkan pihak Anda. Ini yang harus diperliki lebih detail karena kan kalau kita lihat yang berbeda di sosial media atau di inima itu kan sangat-sangat teriskan ketika ada angka dua hasil dan satu lawannya satu maksudnya saya, ini adalah perbuatan karena pada saat ini manipulasi tidak berpikir lebih jauh seperti itu. Dan yang kedua, yang harus kita ingat pilihan per ekspor seharusnya tidak di sisi lain ada oknum yang terdapatkan ini mau membawa mau membawa KPU masuk untuk mengasukkan lagi ke dalam kota dan ini ditangkap. Nah, ada juga beberapa kelenggaran-kelenggaran yang terjadi umumnya di salah satu DPR undangannya cuma 128 laku-laku ini ada 300 ini kan menjadi persoalan. Anda tadi mengatakan bahwa ada gerakan yang masif begitu, tetapi kalau kita lihat partisipasi pemilih di kota Makassar itu nggak sampai 60 persen bisa dibilang sebenarnya tidak terlalu banyak angka pemilih tidak bisa dibilang berhasil artinya gerakan itu juga tidak bisa dibilang masif. makanya kan ini terukur diukur seperti apa? karena ada proses yang terjadi di dalam apalagi di Makassar ini bersamaan dengan pemilihan di luar-luar nah, sehingga pemilihan ini bisa mengakibatkan naik turunnya tingkat pemilih atau partisipasi masyarakat dan kalau kita lihat memang rata-rata di kota Makassar itu sekitar dengan hubungan persela orang datang untuk memilih mengapa sekali lagi wali kota Makassar dan berasarkan hitung cepat itu dimenangkan oleh kota kosong meskipun kita tetap menunggu hasil rekap KPU dan itulah hasil final tetapi mengapa ini ramai diwacanakan karena kalau ini terjadi ini adalah sejarah pertama kota kosong itu menang dan yang paling penting adalah yang melawan kota kosong ini Bung Api, Munafri, Arifudin Anda bukan seorang api yang dilihat oleh masyarakat Makassar Anda juga bukan sekedar CEO PSM Makassar Anda adalah menantu dari Pak Aksa Mahmud yang begitu dikenal luas di Makassar Sulawesi Selatan Anda juga keponakannya Pak Yusuf Kala apakah menang kalah begitu berarti untuk Anda untuk menjaga nama baik keluarga di setiap kontestasi haruslah kita menenangkan sebuah target pemenangan dan di dalam proses pemenangan itu bahwa kami ada di dalam turutan rangkaian nama-nama dosa ini itu adalah menjadi sebuah anugerah yang kami milik nah ini tidak bisa tidak bisa ditubuhkan nanti bahwa kami adalah menantunya yang dikamera kami memiliki karena kami punya kemampuan dan kami melihat ada sesuatu hal yang harus kita berubah di kota Makassar ini nanti kita butuh pembangunan yang di dalam tahapan-tahapan di dalam bentuk-bentuk percifraan-percifraan yang ada kita butuh langsung turun ke masyarakat selama-tapanya begitu banyak hal-hal yang kami dapatkan di sana berubah kepercayaan-percayaan yang harus kita perbaiki bersama di kota Makassar ini itu yang penting terakhir sebelum saya berpisah sebentar berpisah dengan Anda untuk jeda iklan pertanyaan saya adalah saya ingin mengutipkan lagi seperti elit partai politik di tingkat nasional mengatakan kotak kosong ini gambaran tentang perlawanan rakyat Makassar karena yang dilawan ialah calon yang punya kedekatan dengan Pak JK bahkan menantunya Pak Aksa Mahmud ini yang harus kita luluskan bahwa melalui kotak kosong adalah sebuah hal yang harus kita pisahkan dari yang semuanya pertanyaan kotak kosong ini justru sama yang saya sampaikan dari awal karena kotak kosong ini adalah sebuah hal yang sangat pasif dan akan bergerak ketika ada proses pergerakan yang membangunkan pergerakan baik Bung Api ditahan sebentar saya masih akan kembali pada Anda tapi saya harus juga sebentar dan kita akan lihat perkembangan terbaru dari Pasuruan kami segera kembali terima kasih